Intro 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 Halo Eh, gue lagi ngob tadi Hahaha Ya apa-apa ya Iya, biar natural Buka lu merah banget lagi anjir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Channel gue Channel bangi Mantap Mantap banget Gak apa-apa Oh iya iya Oh iya iya Yaudah lah ya, gak apa-apa Gak apa-apa Ini kelebihan channel bang Yudha, rahasianya dibongkar di video Sari 4 narasumber langsung Tercuma ganti baju Pengunjungnya dia-dia baik Gak apa-apa Rais anjing lu, Rais Lu pake nyadarin lagi ya Tron Biarin gue sadarnya pas ngedit Hahaha Oke nih gue lagi sama Pikri Kuning Pikri Kuning tapi lagi pake baju merah Oh iya Oh gue 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 Kenapa bisa kepikiran nama Pikri Kuning gitu Dari dulu tuh Lu tau gak sih lucu banget Musdalipah kan kemarin Demo kan? Iya Ketemu lu kan? Demo di DPR kan? DPR ketemu lu kan? Iya Jadi Si Musdalipah tuh cerita sama gue Kan gue nanya lu di demo tuh ngapain aja Ternyata gue menemukan ada 5 kelucuan Ada 5 kelucuan Musdalipah pas demo Yang pertama adalah Jam 6 sore Eh jam Jam 4 sore Jam 4 sore Dia pingsan Gue kira Kenapa ya pak? Gara-gara kecot? Enggak Gara-gara lapar Gue nemu dia lagi makan bako ya Ntar dulu nah Satu Kedua Dia kan dibawa nih Dibawa seniornya Di ke Mana ke tembok DPR tuh Pingsan pas dia siuman Dia bilang udah bang gak apa-apa bang Tinggal aja Saya bisa sendiri Pas dia bangun sempoyongan Akhirnya Ape narik-narikin jaket alma mater orang Sampai ketemu tukang makan Kelucuan kedua Ketiga akhirnya dia makan bakso kan Terus dia cerita Ipa lagi anak-anak makan bakso Ketemu sama pikri kuning Nyebutnya pikri kuning Pikri kuning Tapi pake jaket hijau Lagi kenapa pikri kuning sih? Gak tau Lu kan pikri El Mahfaz tadinya kan? Kayak nama majlis Iya El Mahfaz gitu kayak Iya Oh iya iya Kayak nama majlis gitu Terus kayak Ya gapapa lu kayak nama ini Kayak punya nama-nama Arab jadinya Iya terus tetapnya Kenapa lu gak pede? Orang ituan Nyebut-nyebut gue seringnya pikri kuning Kayaknya orang taunya udah pikri kuning ya wode Pikri kuning aja Dari mana? Dari mana? IG Jadi kan nama gue pikri kuning Oh Ketisnya Yaudah akhirnya Pikri Lopis Juga Lu banyak banget nama lu Gue bingung gak? Pikri kuning udah Gue kalo misalnya mana-mana Make baju apaan baik Selalu dikomendarin bang Nama lu pikri kuning Kenapa baju lu merah Ya bodoh amat Gak tau nyari baju kuning langka Hahaha Yaudah lu pake kaos kutang aja yang putih Lu pake sampe seminggu Kuning Iya bener Oke ini gue lagi sama pikri Kemarin jebolan sucampat Sucapat ya Berapa yang besar Antum? 8 8 besar? 8 besar 8 besar? 8 besar 8 besar Berdua sama Kiki t**k Oh iya Kiki juga 8 besar Kiki 8 besar Beda grup ya Beda grup 8 besar dari berapa ya? Angkatan lu 40 40 40 orang 40 ya? 40 besar Gua seneng banget disitu bisa ngalahin Adi Baper Hehehe Kenapa yang lu seneng ngalahin Adi Baper? Keren bang ya bang Gak anggap prestasi anjing Keren Ituan Galau-galau Keren sih Cuma maksudnya Kayanya ya kalah deh Udah pasti kalah deh Aduh anjing Hahaha Ape namanya lu Wakilin Jakarta berarti kemarin ya? Wakilin Jakarta Emang betawi juga persona lu kan? Iya emang betawi 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 sama gondrong sama apa? Celana apa namanya lu? Celana cutbrai Celana cutbrai kemarin Persona lu itu kan? Iya Aneh banget gitu gue Kenapa ya aneh Itu juga kayaknya lu ketemu Persona cutbrai di Suca ya? Oh jadi tuh gue dulu Pernah emang Pernah gue punya celana cutbrai waktu itu Oh tapi Pernah pakai celana cutbrai Dan kebetulan gue bawa tuh ke asrama kan Terusnya gue pakai celana cutbrai Dan orang sana Orang wardrobe lihat Orang wardrobe lihat Kayaknya lu cocok pakai celana cutbrai Akhirnya di Yaudah gue mau tuh Karena emang gue seneng celana-celana kayak gituan kan Setelanya canggih tuh Canggih tuh Setelanya canggih Bahasanya Bahasanya Terusnya Pas yang Kesono-sononya Dipake celana cutbrai Bajunya kembang-kembang Anjir gitu gue kayak taman bunga anjir Buka satu kancing Iya Buka satu Yang lain enak banget bang Pakai jaket Pakai jazz kan studio dingin banget ya Anjir gue Dingin lah Yang gue bikin hiru tuh gue pakai kemeja doang Kancingnya dibuka gitu Lo gabung Stand Up Indo Jakarta Timur Jakarta Timur Dari tahun? Itu tahun berapa ya? Sekitar 2016-an lah 2016 Awal? Akhir? Tengah? Awal kayaknya deh Awal-awal 2016? Iya Kayaknya awal deh Gue pokoknya 2015 akhir Dateng ke komunitas Cuman itu nonton-nonton doang tuh Waktu itu kan dikali sehari Kata temen gue Oh udah ket rumah lu ya? Iya Eh Pokoknya gue gabung 2016 benar Dikali sehari deket rumah gue Yaudah Gue dateng Di Suez ya? Di Suez Itu Terusnya Belom nyoba open mic Pas besok-besok nyoba-open mic Gak lucu-lucu anji Sendiri? Gue sama temen gue Temen lu apa mic juga? Enggak Enggak Gak itu dia cuman pengen ngeliat gue stand up doang Oh Terusnya pikiran gue bodo amet Bodo ucu ini kan kata gue mah Maju dengan pedenya Kenalin sama gue Pikir yang ketawa itu temen gue doang Itu juga ketawanya gara-gara ngetawain gue gak lucu Soalnya dia udah videoin Bisa dikasih ke temen-temen gue nih pikir gak lucu sih Gak lucu anji Aib ya? Iya Dia seneng banget punya jejak aib Iya kata gue tak aib banget dah Awal-awal tuh ya? Awal-awal 2016 2016 2016 Abis itu Iya bener 2016 2016 Lu awal-awal kan nonton tuh? Nonton Nonton open mic kuritanya kan? Nonton open mic Sampai akhirnya lu bisa Mutusin buat Ah gue pengen nyobain open mic nya juga ah gitu Itu karena gue emang pengen stand up sebenernya Ah tapi Pengen stand up cuman awal-awalnya tuh masih kayak malu-malu gitu Takut Oh makanya nonton dulu Nonton dulu Naker dulu ya Nah pas besoknya Gue udah Sebenernya masih pas udah nyampe tempat lokasi open mic Gue masih takut juga cuman temen gue maksa Tau-tau Dicatet nama gue Yaudah Pas udah Ilham gue tonjok ke kamera goyang lu Terus Itu an Apa sih Gue nyoba open mic ya udah begitu akhirnya gak lucu gak lucu satu setengah tahun gak lucu-lucu anjir Satu tahunan lah Gak lucu mulu tuh Sampai berapa kali pindah tempat open mic gue belum ngerasain lucu Dari ketawa kita dimana di Swiss Lalu situ pindah ke Manatree House Manatree Manatree Habis itu kemana lagi Ke Pewe 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 mana ya Pewe Iya deket kiwi Ciracas itu udah Habis itu Ikut lomba di Mandua tuh Ikut lomba di Mandua menang Nah pas dari situ itu tuh sebenernya gue udah pengen putus asa stand up tuh Kayaknya Aji gue stand up tuh kayaknya gak lucu-lucu udah lah gue Sekolah aja deh gue Wah itu lu masih sekolah emang Masih sekolah gue Masih sekolah gue Lomba itu gue langsung menang Gue Jurinya waktu itu Rahmeta Maalit Apa karena emang gue sering kejakin juga jadi kasihan Gimana ya Iya iya Dapet duit 300 ribu anjir seneng banget gue Apanya hadiahnya Hadiahnya 300 ribu Duit pertama lu dari stand up Pertama stand up 300 ribu Duit pertama dari stand up Iya Bisa dari situ gue yaudah Lomba-lomba Eh pertama gue pernah ikut audisi juga tuh Audisi apa ya Suci 5 Ah Suci 5 Ah Suci 5 Lah Suci 5 mah 2015 kan Iya itu gue Lah lu gabung komunitas kan 2016 Gue belum gabung komunitas udah ikut audisi gue Belum gabung komunitas ikut audisi Orang kata gue mah gue lucu Yaudah orang lucu mah bebas kan Apaan komunitas-komunitas ya Iya Bisa gue dateng tuh Audisi Suci 5 Audisi Suci 5 Di Studio Kompas Studio Kompas Iya kan Suci 5 kan Bentara budaya Jakarta tuh Oh iya 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 sampingnya Studio Kompas Nah abis itu Depannya Gue kesitu disitu pada bergrombol-grombol Pada bercanda-bercanda mulu tau anak komunitas Iya Sementara gue apaan sih lu asik banget Padahal emang disitu gue nyari temen nih Gue pengen diajak bercanda kayak gitu Oh lu sendirian? Sendirian lu bang Terus? Berjalan subuh-subuh itu Ada ya? Di mobil mah kata gue artis 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 mantap Dua hari lagi artis gitu Anjing anjing Ini orang yang kayak audisi Indonesian Idol aneh-aneh tau gak lu Aduh tuh Iya kan Audisi stand up lu Manjangin antrian doang ya Iya manjangin antrian doang ya Karena kalo gak ada orang-orang kayak gue nih yang gak ngerti apa-apa tuh ikut audisi Cepet Yang ngantri cuma tiga kali ya Tiga iya Langsung udah Itu antrian sampe seribu kan sisanya gak aneh-aneh Oh Minro gak perlu ngantuk dulu Iya Gak perlu sampe jam 3 malem Gak perlu bikin status Oh Minro Kerja gini amat Gak perlu kayak gitu tuh Bisa Ngapain itu? Itu ngapain lu? Audisi ngapain? Audisi gue stand up gue Stand up mau materi lucu Ustadz Oh materi kodian Iya Menteri kodian Ustadz Iya gue kan pernah ikut ngaji tuh Anjig kata gue Ustadz Yang mana yang mana? Kajan keder Hah? Kajan keder Yang mana sih? Jadi gue bikin setup baru tuh waktu itu tuh Pokoknya Dimodip Iya gue modip Materi kodian dimodip Anjig Pantrennya pokoknya kayak gini Waduh Itu kalo Ustadz yang bawain sih aman ya? Aman Kalo lu kayaknya engga Iya Gw bawa disitu kayaknya Wah disitu Oh lu pikir itu lucu? Lucu soalnya pas Ustadz Rama itu Jaman Emang lucu banget? Jamannya gak kakocak bang Jaman terkekekeke anjig Ustadz gue lucu nih fix nih Gak lama gue denger kabar ada audisi stand up comedy Blok terusnya kan gue abis Abis nonton ceramah comedy kan Yaudah gue pake aja dengan PD nya Selamat malem Bang Radit Selamat malem Wawindro Selamat malem Wawindro Selamat malem Wawindro Selamat malem Wawindro Dia kaget Aduh Dikat akhirnya Dikat sama Radit Apa yang katanya? Katanya Sarah Katanya Sarah Katanya Sarah Bisa abis itu yaudah gue Jangan Udah gue nunduk Dalam hati gue Maaf ya mah Ini gak jadi artis Gitu Gue naik jam 1 malem gitu Oh itu? Jam 1 malem Suci 5 Suci 5 Suca 1 ikut gak audisi? Suca 1 agak Suca 2 enggak Suca 2 enggak Suca 2 kan berarti lu udah gabung komunitas tuh? Udah 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 Terusnya Suca 3 ikut gue ke Pandung gue Oh Suca 3 baru ikut? Suci? Suci gue 6, 7? Suci 5 ikut Suci 6 udah masuk komunitas cuma gue gak ikut Karena udah nakar tuh Oh Dem Тau mulanya gue berdoa gue pengen bada mood Gara gak bisa soal Suci 7? Cuman jangan sampai guetone Kenapa? Bisa siap? my スバ cuman biar ada kebanggaan aja gitu gue dapet golden tiket kesampean kesampean dapet golden tiket dan gak ditelepon gak ditelepon pas disitu gue nyesel kenapa gue doanya begitu kalau doa mah yang bener-bener aja jangan so-soan ah udah gue belum cocok belum cocok itu nyesel dah seakhirnya Alip tuh disitu Alip masih terakhirnya suci 8 audisi lagi gua ga lolos gua ga lolos ga lolos gua cuman satu bit langsung gua potong oleh ngangkat diri sendiri iya sama kayak Ridwan berarti iya soalnya tuh gua ituan gua kan punya materi anak yatim bisa gua kayak bas-bas mago janda gitu gua takut kagak boleh materi kayak gituan akhirnya gua bawain tentang materi gua miskin doang itu pendek akhirnya gua masih pendek belum diket gua langsung gua pikir selamat malam langsung gua cabut abis itu audisi jumpat kan di suci empat suci empat gimana lu audisi dimana ke Jogja gua kalau ke Jogja sama Ridwan ke Jogja sama Ridwan kagak lolos tuh oh enggak lolos ya kagak lolos gua sama Ridwan berdua-dua gak ada yang masuk tahap tiga ya itu yang kata ATM lu hilang kan iya yang ATM lu ketelan iya ATM gua ketelan di Jogja kan itu aku udah sampe apa sih namanya udah sampe Terminal harusnya duit abis tuh duit abis ambil duit dulu ke ATM kan saya MB Niaga tuh tau nye ATM Grab nah pas udah nyampe sana kan ATM jauh banget gua jalan kaki gak punya duit pisan waktu itu jalan kaki gua udah capek buat wan kita bisa wan sampe ATM wan sebentar lagi kita kaya raya wan akhirnya pas udah di ATM gua dapet ngambil duit 150.000 buat bayar bis kan wah gua udah seneng banget abis itu saking senengnya gua ngambil duit doang ATMnya kagak gua ambil nah ternyata pas gua udah naik bis Bang ini turunnya di Terminal Pulau Gebang kan dia tau-tau turunnya di Bula Kapal anjing udah kagak dapisan tuh disitu gua turun dari bis udah gua jalan kaki tiga jam kan Amariduan? Amariduan ya gue pengen jual sepatu ya anjing aduh kata gua jalan kaki tiga jam akhirnya wan kita kita bisa wan jadi artis dari stand up wan hahaha kering ini bakal kita ceritain kalo kita udah sukses kering hahaha kata gua mantep banget ya akhirnya gua Jakarta niatnya gua pengen gak ikut Jakarta terusnya gua bilang masih ada audisi lagi gak kering kata sama gua gitu kan gua bilang ada di Jakarta cuman kayaknya gak ikut lah emang kenapa kagak ikut ya orang materi terbaiknya juga udah dibawain di jokja dan ga lolos gitu buat apa kata mah gua lu di kota orang ikut di kota sendiri kagak ikut iya anjay tempat ketemu gua kan akhirnya gua ikut tuh audisi audisi lolos gua ke tahap 3 tuh lolos ke tahap 3 itu gua diteleponnya udah terakhir-terakhiran gua udah malem banget jam 1 udah remeng-remeng pengen tidur kan ditelepon pas besok kan gua langsung dateng gua peserta terakhir peserta terakhir lu malem ya dapet ya? malem tuh usah Alhamdulillah gua dapet bebas sambatan bebas sambatan anjir kata gua omohan mah gua mantep juga iya coba kan lu ga nurutin emak lu waktu itu iya gua kagak kagak masuk suca ada tuh akhirnya lu masuk suca masuk suca sampe delapan besar sampe delapan besar mentor lu siapa ya kemarin? bang David iya bang David waktu itu pas suca 3 gua audisi ya tahap 2 sama bang David juga tuh cuman gua ngebleng iya dia bang David nih audisi eh berisik lu gua tonjok lu yeh bagus lu bagus bagus lu usah ditonjok udah inisiatif audisi ini nonton gua audisi kenalin sama gua mikirin gua ini begini dia kayak begini shoot gua ngebleng di pelototin bang David tuh akhirnya udah gua kagak lu pas audisi suca 4 lu lu asisten mentor lu asisten mentor dulu kan gue nge-rotman gua jupri ya bang jupri asisten mentor tadinya jupri sama Marcel Marcelnya sibuk shooting laundry show iya anj** tapi gue ga dipake juga jadi anj** iya ngebantuin kamu akhirnya iya itu kiki kong suruh diem nih orang tiga nih risik banget au goblok leh soalnya gue pas audisi Jogja juga niat gue ituan bang ngetes materi ini ini bisa gak buat audisi TV gitu soalnya kan pas suci 8 materi itu gak gue bawain nah gue pengen nyobain di suca suca 4 yang di Jogja ini materi materi cocok gak buat audisi di TV nih materi yang mana sih? materi yang anak yatim senior oh iya mereka bilang emang gue janda ketika gue meninggal buka lain miskin gini gini agak-agak ngeri ya sebenernya iya tapi ternyata aman kan? nah komentar juri tuh cuman delivery gue doang gak ada komentar materi lu gak TV friendly gak ada kayak gitu yaudah akhirnya gue pake gue cuman perbaikin delivery doang akhirnya gue perbaikin delivery alhamdulillah bak lolos tuh oke kita nanti mainnya oh iya orang berpacaran gue coba susah yaudah akhirnya gue lolos sampe 8 besar disitu gue punya ekspektasi tinggi nih gue ntar gue keluar bakal gimana-gimana tontonnya keluar tol keluar kompetisi oh maksudnya ekspektasi lu adalah pas lu keluar suca lu bisa jadi aktor bisa main film main FTP main sinetron main iklan ternyata nge-grep lagi nge-grep lagi yaudah terusnya ya Allah tadi Haji pamit sekarang lu pamit makin kawan aja syutingnya sehari iya awas jatuh ya Allah jangan lari jangan lari iya selaw kita bangin lari bang kan selaw kan ya selaw gue pengen lari sih hahaha 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 udah dibilang jangan ya gak jadi hahaha hahaha nah ini balik lagi ya Allah gendut gendut payah lu ada yang namnung hahaha hahaha lu keluar kenapa ya waktu itu suca 4 under 39 detik lawan lu siapa sih ebel bo hahaha gue udah males nih kalo aku aslinya lu bukan karena under kan hah aslinya bukan karena under kan ntar under 39 detik ebel oke gak gue males aja kalo udah ada komik yang kalah sama ebel tuh gimana ya gitu aja pengen gue tampil tau yang kalah dari ebel tuh kok lu bisa sih kalah dari ebel gitu itu gue malemnya itu kan bang gue kaya anjir gue kaya udah capek banget gitu ya iya 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 capek gue muka lu udah panik banget sih waktu lapan besar tuh udah iya 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 gue teleponan sama bang David gue gue ngeluh gitu bang gimana gue capek banget nih bang gini gini pas dia kawin ya iya pas dia kak eh eh udah lewat ya setelah itu setelah ya pas dia kawin tuh 15 besar apa 10 besar gitu oh iya 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 terus gue bilang bang gue capek capek bang gini gini terus gimana kiri lu udah selangkah lagi terusnya gue ngelangkah nih selangkah terusnya belum menang soalnya kata selangkah lagi kan gue turutin nah lu 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 blender blender kan beri banget tuh yaudah akhirnya iya bang cuman gimana ya gue udah capek lah gue juga pusing nih materi gue belum yakin dan sedangkan besok udah tapping udah pokoknya yang ke gak yakinan lu yang yang rusak lu sendiri gitu akhirnya gue udah dah bodo amat tuh akhirnya gue tidur pas besoknya tapping ada satu beat yang gue tinggalin yang gak lu bawain yang gue bawain tadi kan gue ngebeat belet 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 lupa tuh lupa gue lengkapin beat beat closing gak rusak gue lengkapin pas udah terakhir itu gue inget oh iya ini kelupaan belum dibawain pengen gue bawain cuman gue males bukan males sih kayak takut itu kan tadi gue taruh tengah takut gak works aja gitu biasanya ah yaudahlah gue closing aja gitu gue closing terusnya under 39 detik iya terusnya kata gue yaudahlah gue udah yakin pasti keluar tuh akhirnya gue nangis anjir kelar karena emang apa ya ini nih yang banyak belum komik-komik tau nih kayaknya pengen buat gitu masuk suci masuk suca di suca apalagi karena ngeliat hasilnya kan maksudnya ngeliat hasil dari yang juara-juara suca tuh berhasil-berhasil lah gitu istilahnya iya tapi gak ada yang sadar prosesnya nah bener selama satu bulan setengah antum-antum di peres otaknya buat bikin materi lu tiap hari kayak malem lu udah bikin satu set lima menit tiba-tiba ini gak boleh dibawain ini gak boleh iya gimana lu bikin lagi pagi-pagi udah tapping iya anjir kata gue ini yang banyak belum sadar gitu kalo lu emang udah istilahnya maksudnya tabungan materi banyak mental lu udah siap nah lu ikut-ikut dah lu perang gitu nah disitunya gua kayak kaget gitu gua punya set ya ada gitu ya itu udah gua bawain semua tuh di show-show yang sebelum-sebelumnya pas udah kayak abis materi soalnya disaat komik-komik lain tuh ada yang tabungannya dikit dia emang bener-bener kerja keras banget kan gua ngerasa gua punya tabungan yang cukup nah disitu gua paling slow tuh karena gua punya tabungan materi tinggal ngedit-ngedit dikit doang tapahin 1 menit 2 menit gitu nah pas udah di akhir-akhir pas udah abis pas udah abis tuh pas banget tapping udah 2 hari sekali nah itu anjir kata gua wah sebenernya kalo misalnya masih tapping seminggu sekali masih ada selau gitu bikin 5 menit gitu ini udah 2 hari sekali pas buat abis aduh gimana nih pas kemarin masih selau-selau banget kan gitu makanya gua keluar jadi emang tekanannya banyak sih sebenernya kalo ikut kompetisi gitu ada pikiran gua juga gua dari awal ga nyangka bakal sampe ke 10 besar tuh gua ga nyangka oh gitu iya prediksi lu lu berapa besar waktu itu ya paling paling mentok 20 lah bisa sampe ke 10 besar ga nyangka nah pas udah sampe 10 besar lolos kayak ah udah lah ini kayak cukup gitu anjir kata gua goblok banget gampang buat ngerasa cukup ya yaudah akhirnya keluar disitu tapi lu prestasi dong bisa ngalahin tasya karlak hahahaha tasya karlak perkenalkan nama aku tasya karlak poni dong poni poni nya poni nya mana pokoknya udah capek banget dah berarti lu di kontrak di kontrak gua di kontrak gua di kontrak lu mau ngambil atau engga gitu nah kemarin tuh gua baru perpanjang tuh pas lagi ada demo di DPR yang tanggal 19 itu lu perpanjang kontrak? iya nah itu kan bawah lagi ngejob di DPR bawah lagi ngejob di DPR gua kebetulan lagi ada di DPR juga mbak ada tuh yang megang gua masa kiri kamu lagi ada di sekitar Senayan gak? kita mau ngomongin masalah kontrak kita mau ngomongin masalah kontrak nah abis itu oke mbak kebetulan saya lagi ada di Senayan setelah akhirnya oke kamu masuk aja ke dalem aku lagi sama bawah kita ngomongin masalah kontrak akhirnya gua sama temen-temen mahasiswa gua tuh ngek lu diem disini demo aspirasi lu ke dalem gua sampein ke Mbak Novi hahaha kata temen gua Mbak Novi siapa? udah setelah pokoknya lu di mana dia ada anggota DPR divisi 3 cuman akhirnya gua masuk lewat belakang aduh aspirasi lu gua sampein ke Mbak Novi anjing aneh banget tau lu percaya lagi temen-temen lu anjing iya 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 akhirnya gua foto tuh di itu kan di kubah DPR tuh iya iya biar temen-temen lu percaya iya temen gua ngewhatsapp kiri gimana hasilnya alhamdulillah di perpanjang apaan RUKPK bukan kontrak gua iya 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 i assalam lu totalmente lucu banget lagi berengsek aja kalau yaudah tuh gua ke dalem anjir Boa di kontrak gua di kontrak pulse Mbak Novi ke DPR nemenin gua ngejob ku gua sama demo anjir di depan di situ pas ga udah malem kan gua keluar sama-sama talent nih sama boa kan iya sama sama talent boa aja ngejob lu nya demo di luar iya tapi emang setahun ini lu sama itu dikontrak tuh ada kerjaan ada? terakhir setelah suca 4 pokoknya? terakhir bulan November tahun kemarin suca aja kelar Oktober kan? iya suca kelar Oktober November ada job berapa? 5 5 job tuh abis itu? abis itu nah sekarang nih pengen masuk November lagi? iya tidak ada gak ada job sama sekali ada job nge-grab tapi lu perpanjang kontrak? iya biar AP anjing gak tau biar AP soalnya dia bilang gua lihat tuh udah pengen gak perpanjang cuman gua belum ngobrol lagi sama talent-talent yang lain tuh aduh ya Allah setahun ini kayaknya emang lagi stand up lagi kurang abisnya film-film juga kayaknya lagi kurang nah abis itu kayaknya emang lu yang kurang apa nih gua gua yang kurang dipake emang kayaknya yang lain banyak gua ada main film kiki aja kan? kiki iya kiki tanpa stream bisa iya kan? bisa akhirnya malah jobnya dari iya banopi kan? yang dipegang banopi gak dapet iya kata gua anjir berkawan tapi lu pernah gak sih? maksudnya apa ada kesempatan buat main sinetron, film gitu-gitu setelah sucak tuh itu ada gua pernah? pernah di ituan waktu itu gimana ya ceritanya? film apa sih namanya kesempatan kedua kesempatan kedua sinetron apa film apa FTV? sinetron waktu itu sinetron di? SCTV? di.. apa ya waktu itu? RCTI RCTI sinetronnya siapa ya? ini yang ngelolok bang dia yang ngelolok nah disitu gua masuk tuh eh apasih pagi-pagi gua udah dateng kan mbak eh ada namanya apa sih kalo yang ngurusin talent bukannya lo telko telko nah abisitu mbak sih udah sampe udah sampe katanya oh yaudah tunggu situ aja gua dateng dari jam 9 mulai syuting tuh jam sore dah kata gua anjir gua udah tepat waktu banget nih udah fix gua udah artis banget dah pokoknya bakal kepake terus nih sampe tepat waktu kan gak ada nah disitu gua gak gak pede buat gabung sama yang artis-artisnya akhirnya ngobrolnya ama ama ituan ama ekstras yang cuma jalan nengok udah kadang sorot kakinya udah nah disitu gak ada yang sorot kakinya anjing kaya mama di Tom & Jerry anjing 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 disorot kakinya nah abisitu gua gua gabung sama ekstras nah disitu pikiran gua ah masih hujan tuh mendung tuh mendung kan posisinya emang jadi syutingnya agak ngaret nah pikiran gua emang kalo misalnya syutingnya ngaret dikasih scriptnya ngaret mungkin gua gak megang script disitu karena sekeliling gua gak ada yang megang script nah ternyata dia gak megang script bukan karena belum dikasih tapi emang karena dia figuran doang nah disitu gua anjir ah ini orang goreng lagi hahaha gapapa bro gapapa ya natural nah abisitu pas udah pengen syuting ini kok gua bangsa air-airan aja gak ada yang ngurus-ngurusin gua gak ada gua tanya nih gua tanya sama yang ngurus agensi itu yang ngurus sama telkonya bukan bukan telko telkonya gak dateng oh telkonya gak dateng telkonya gak dateng nah abisitu dia apa sih namanya dia agensi kayak yang megang figuran gitu bang oh yang megang ekstrasnya itu bang ini ini saya dapet script gak oh iya tunggu ya nanti saya mintain dia bilang nanti saya mintain ya udah gue tunggu kan gua minta lagi bang scriptnya udah ada oh iya belum nanti lagi dimintain tadi nanti saya mintain sekarang lagi dimintain gua selau sampe akhirnya itu syuting udah pengen mulai itu ini kok gua gak dapet script gua baca apa tentang-tentang gua stand up comedian suruh improv kok gimana ya masih positive thinking iya nabisitu gua gua keliling-keliling nyari aduh udah bodo amat dah gua ke tempat artis aja ya ke tempat artis ada air minum tuh biar kan kalo itu artis nah itu minum gua berarti tempat gua ada namanya tempat gua harusnya disitu nih bukan sama mereka-mereka nih maksudnya jadi gua dapet info apa-apaan gitu script dapet segala macemnya dapet kan soalnya gua emang maluan gua kagak pede iya 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 udah gitu gak ada yang nemenin juga gak ada yang nemenin juga terus nah abis itu pertama kali juga loh gila kan pas gua baru gabung situ langsung tiba-tiba tiga satu tiga satu tiga satu apaan scene tiga satu oh udah mulai tek gua baru minjem script baca halaman tiga satu bukan scene tiga satu pas udah ituan kamera roll action yang lawan main gua ngomong blablabla gua nyauh takuan baik laku ini kagak nyambung apa karena gua komedian jadi dipatahin dosa anjing dosa tiba-tiba dia marah-marah tuh kan kayak siapanya lawan main lu engga sutradaranya nah abis itu eh belum marah-marah dia bilang kak kok hituan kita beda iya kamu yang baca yang mana ini scene tiga satu oh scene tiga satu saya malah baca halaman tiga satu gua langsung lari ngambil script sutradaranya marahin gua apa katanya lu ngapain jam segini masih baca script kita syuting udah ngaret lu dari tadi kemana aja dikasih waktu lama dikasih waktu lama gua nungguin script dari orang-orang yang figuran itu anjir kata gua yaudah akhirnya gua mba novi itu an eh mba novi mba monik ada tuh mba monik eh gua dipotongan waktu itu dipoto dulu nanya ini talent lu bukan mungkin kayak gitu ya gua dipoto sama sutradaranya waktu dipoto gua gaya begini kan gede tuh gak punya josa ini gua gaya nah abis itu udah dipoto dia kirim tuh kayaknya ke yang telko gua ini talent lu bukan iya gini gini tiba-tiba mba monik whatsapp gua kri kamu gak disuruh pulang gak disuruh pulang sih kak cuman emang ada problem tadi dukit gua ceritain gini gini telkonya gak dateng gini gini nah gua salah baca script gua bilang maklum baru pertama kali susah atau dia kamu kenapa ngomong kalo telkonya gak dateng akhirnya ya gua kagak enak gua keren tugas telko tuh cuman kayak ngabarin doang ngasih tau tempat gitu gua gak ngerti baru pertama kali tau nya dia gak ngasih script juga telkonya kan iya nah abis itu udah disitu gua bener-bener sendiri dan kayak bocet tolol kayak bocet nonton syuting tau gak muset anjing kayak olga jaman dulu udah masih nonton-nonton syuting masih t***** kan udah almarumnya masih lukatin t***** enggak enggak maksudnya gua yang c***** kalo kamu udah canggih dola gua lucu dia lucu nah abis itu disitu kebetulan ada makrap jaktim gua sampe pengen gak ikut makrap jaktim waktu itu disitu gua anjir pas udah gak jadi gua pengen nangis bang gua pengen nangis disitu anjir kita gua hidup gini amat ya yaudah gua disitu basahin muka kan basahin muka yaudah gua keluar gua nangis lau gak ada yang tau kan muka gua basah semua gua balik diem-diem mindik-mindik malu anjir karena udah ada peran yang gantiin gua gitu gua akhirnya yaudah gua jalan lu langsung dapet gantinya iya kayaknya soalnya tuh tiba-tiba ada scene ada scene gua yang gua baca ini harusnya di adeganin sama gua dia udah mulailah gua dia main anjir eh ini masih ada gua lho gua belum pulang anjir buat tren itu ya yalah boongan gitu eh disitu gua belum tau kalo gua disuruh pulang kan tiba-tiba ada yang gantiin kata gua cepet banget lu kenapa masih hidup sih orang yang gantiin gua yaudah gua akhirnya kepuncak tuh dalam keadaan sedih banget gua kepuncak naik motor gua ngeluh sama motor gua tuh motor gua tempat gua ngeluh deh pokoknya dah lu sadar gua sih perasaan gua anjing cuting gak jadi yaudah lu jandim aja mungkin kalo motor gua ujab panik juga sih gua iya kiri gua paham gitu panik yaudah akhirnya gua kepuncak tusa sama temen-temen stand up gua terhibur lagi setelah itu kepikiran lagi itu berarti job pertama lu main sinetron iya dan itu jadi cerita sedih gua lah pokoknya lah cuman sekarang nih buat kalo misal ada orang-orang film yang nonton saya udah ngerti caranya saya mah udah pedih gabung sama artis-artis nanti kalo ada artis saya mah udah langsung gabung sama mereka ga tapi setelah sinetron itu setelah sinetron itu tuh terus lu pulang akhirnya kan berarti lu pulang nih udah ada yang gantiin kan iya udah ada yang gantiin tayang sinetronnya bener lu digantiin tayang nah setelah itu ada sinetron lagi ga? ape film ape lagi gitu ga ada cuman gua nyari sendiri ini baru kemarin bisa nih casting casting gua baru kemarin dapet itu iklan BCA iklan BCA gua jadi tukang baju bisa kira gua udah selau gua udah paham cara casting nanti tunggu ya ada di Youtube iklan Youtube oh udah syuting udah jadi buat sutradara-sutradara saya udah punya pengalaman sekarang saya ga bakal salah scene 31 ga bakal saya bilang halaman 31 ya buat caster-caster mantep bang itu ngeliatin buat sutradara-sutradara dia langsung ada syuting nih masih ngeliatin ya bong-ong banget dia pengen juga jadi artist iya gua ga tau sulit kita aja pengen ya dikata kita udah kali ya makanya berarti abis dari sinetron itu sama sekali ga ada tukri ga ada bang job offer? job offer? kadang gua nyari sendiri bang bentar sering tau tau aja ini bodo amat Kaya kasih kerjaan. Tapi lo gak dikasih kerjaan, lo perpanjang. Soalnya dia ngomong kayak gini. Apa sih? Kelebihan kamu kalau misalnya nanti kamu masih perpanjang, mungkin tahun kemarin belum rejeki kamu. Nah mungkin tahun besok, rejeki bintang emon. Ya udah, akhirnya gue perpanjang tuh. Gue perpanjang. Ya udah lah, siapa tau rejeki. Karena masih ada kesempatan casting-casting gue kan. Nah kemarin mungkin belum rejeki gue karena pikiran gue belum punya pengalaman. Nah sekarang gue kemarin udah ngerasa kayak punya syuting iklan sekali. Jadi kalau casting, lo ada pengalaman gitu. Gak ngerti cara baca script, baca schedule, tau. Sampe casting-casting ajab juga kan waktu itu. Waktu itu omong Mega lo ya? Iya. Kalau gak salah ya? Iya, casting ajab tuh. KMKF lo ya? KMKF gue, Mega Ebel. Yang dapet Mega Ebel ya? Mega Ebel. Adonnya enggak. Gue gak rasa kayak punya dosa apaan gue ya sama orang. Lo emang nganterin Mega doang lo. Iya, nganterin Mega doang. Iya gue syuting jalan Mega pake motor gue. Oke itu ya? Iya motor lo. Bener motor lo. Manganterin Mega doang. Nganterin Mega. Bisa, yaudah. Sekarang nih terakhir kerja stand-up bulan November tahun kemarin. Bisa, sisa-sisanya job-job pribadi acara 17 Agustusan kemarin tuh. Ambil aja pokoknya. Ambil aja pokoknya. Sibukan lo apa sekarang? Selain stand-up? Sibukan gue, ini bang. Nungguin lo ngajak syuting YouTube gini. Makanya kalau kemarin Kri besok sibuka per-youtube-an yuk. Ayolah. Alhamdulillah gue dapat kesibukan. Yang penting keluar rumah. Iya, yang penting keluar rumah gitu. Orang jadi ngerasa, oh pikri kerja gitu. Udah kuliah cuti kan, dua semester. Oh lo kuliah? Kuliah gue. Oh iya, di ini ya? Di Unas, pindah, tadinya kan di kampus yang itu yang samping play-offer itu. Oh, tam... Akhirnya ada masalah tuh. Pas gue, gue kan bahas-bahas kampus. Gue sebutin lagi namanya. Bahas-bahas kampus. Terusnya dosen gue banget, saya pikir, maksud kamu apa? Kok kamu tega menjelek-jelekkan kampus seperti itu? Kok kamu tega, ya tega lah. Emang, gue, lo udah gak siapan ke gue? Kata gue kan. Terusnya, kok kamu tega? Karena cabut dari situ. Nah yaudah, akhirnya gue cabut kan. Karena udah gak enak juga tuh, kayak kuliah kayak gitu. Karena di situ tuh mahasiswanya dikit. Gue sekelas cuma 4 orang. Apa yang kayak yang lu ceritain di bit lu kan? Di materi lu kan? Jadi kan kayak dosen sama mahasiswa tuh kayak udah kenal banget. Kalau udah ada selek-selekan sama dosen, kayak udah gak enak lah. Akhirnya gue pindah ke Unas. Tadi gue emang pengen masuk Unas tuh. Cuman pas sebelum gue suka, ah mahal janganlah gue cari lebih murah. Nah, pikiran gue kelar kompetisi. Ada kali bangsa buat bayar-bayar kuliah doang, makan lo belakangan. Yang penting gue kuliah lancar gitu. Ternyata makan gak lancar, pendidikan seret juga. Juti, 2 semester gitu. Unas kampus apa? Kampus perjuangan. Gue pikir apa nih yang bikin perjuangan kok kayaknya biasa aja deh. Mau juga kayaknya udah jarang, gak berjuang-berjuang amat. Ternyata bayaran yang butuh perjuangan. Mahal. Yang lain-lain mah slobat bang, bakalnya pada kaya-kaya. Anak tentara, anak pejabat. Gue anak yatim bang. Lusa. Cuman seneng lah gue. Ngegrep? Ngegrep gue, maaf sih gue. Lusa. Gituan, cuman. Nih ya, nih ya. Lu dengerin nih. Lu sebelum masuk suca, ngapain? Ngegrep. Abis itu lu masuk suca? Masuk suca? Sampai? Sampai 8 besar. Selesai suca? Ngegrep. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Gak ada. Bedanya, dulu gue kuliah di tempat murah masih lancar. Sekarang gue kuliah sampai cuti. Karena pikiran gue hasil stand-up gede. Berarti stand-up ngerusak pendidikan gue. Baset. Itu keputusan hidup lu. Iya, enggak. Gue cinta banget lah sama stand-up lah. Iya lah. Keputusan hidup lu itu, bro. Emang hidup kan pilihan setiap konsekuensinya. Gue lebih milih stand-up kayaknya. Susah tuh. Gue juga ngegrep tuh. Cuman alhamdulillah bang, kelar gue suca, ada yang kenal sama gue. Ya. Ada yang kenal tuh. Kalau lu naik grep? Gue pernah narik. Orang kenal sama gue tuh. Dia tiba-tiba nanya kayak gini. Ini mas pikir yang stand-up ya? Gue bilang, wah alhamdulillah nih ada yang kenal. Iya gue. Saya pikir yang stand-up. Susah abis itu mas. Mas kok udah jadi stand-up? Udah jadi stand-up komedian? Masih ngegrep sih. Pasti mas nyari materi ya? Ya nyari duit, anjing. Ngapain stand-up-stand-up nyari materi? Apa sih ngegrep nyari materi doang? Blok. Pas terakhir tuh. Terakhir gue ngejawab kan. Dari stand-up November ya. Gue sempet emang bener-bener gak ada jobisan udah kayak pusing banget gitu. Kata gue begini amat jadi standing komedian. Lu nonton video gue gak sih? Nonton. 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 Cuman yang kemarin Bang Fallah berkat stand-up bisa ke Jepang. Nonton. Dia kan gara-gara stand-up. Nah lu apa? Nah lu apa? Semenjak lu gabung stand-up? Gara-gara... Apa? Yang lu dapet apa? Kalau dari materi... Dari segi materi ya alhamdulillah gue dapet materi stand-up doang. Bukan materi duit gitu. Materi stand-up doang. Tapi selain itu, selain itu? Ada, gue punya kamera kebeli gue. Oh hasil duit stand-up lo? Hasil stand-up. Lulusnya barang-barang yang ibaratnya dulu gue pengen doang tuh ya gue sampe nafung-nafung. Sekarang udah bisa kebeli. Meskipun terakhir ngebeli tuh November tahun kemarin. Meskipun pas sekarang mah yaudah lah. Bisa beli sampur nakreteknya seneng sekarang mah. Makan geprek bensu udah girang banget. Kerjaan gue tuh sekarang yaudah. Kalau ada komik ngejobnya. Gue DM-DM-in. Wih mantap, wih mantap gitu. Lalu mati gue biar diajak gitu. Biar dia ngerasain sedihan gue kan. Number ya? Iya. Oh ntar tuh udah kerjaan gue. Kerjaan gue. Iya gue ngikutin aja kan. Wih mantap, wih mantap. Terus kadang komik... Dia aja semalam DM gue. Gimana? Bang besok gue ada kerjaga gitu. Gue yang panik anjing, iya lupa gitu. Oke kita cari langsung. Oke gue langsung DM lu kan tengah malam. Bisa kata gue komik kalau gue balesin. Kayak Ebel, susah Kiki. Susah lagi kerja, wih mantap. Bisa mereka bahasa mantap dong kri. Mantap dong kri anjing. Bikin gue tambah. Iri. Tunggu. Kiki apalagi lagi kenceng-kenceng yaudah? Kiki lagi kenceng-kencengnya tuh. Sama-sama 8 besar kan lu. Sama-sama 8 besar. Gimana lu ngeliatnya? Ya gimana ya? Gue gak mau ada permusuhan. Pape rojokimah kan. Rojokimah. Iya. Masing-masing udah diatur. Tenang aja. Kalau selain materi dah. Selain materi. Kayak... Kalau teman-teman komik tuh banyak yang... Yang udah sering gue ajak ngobrol tuh... Apa... Katanya pergaulan, berubah, pola pikir, sudut pandang. Pola pikir itu gue pasti tuh berubah lah. Karena... Di bikin materi stand-up kita dipaksa untuknya berpendapat gitu. Lebih kritis lah. Berargumen. Dan gue lebih bisa bergaul sama orang. Karena tuh gue... Dulu... Gue gak bisa bergaul di lingkungan gue gitu. Di lingkungan rumah gue gue gak bisa bergaul. Kenapa? Karena gue merasa gak ada yang menarik di diri gue gitu. Kan kalau mereka tuh kayak... Gue kayak jadi orang-orang yang diasingin lah. Bukan diasingin juga sih. Mereka kayak punya kelebihan kayak futsal. Lunya gak pede ya? Guanya gak pede. Mereka punya kelebihan kayak futsal, segala macem. Setiap minggu suka main futsal, gini-gini-gini. Atau... Mereka bisa segala macem. Dan gue... Gak ada yang bisa dibanggain di diri gue. Gue cuma jadi orang *** doang disitu. Dan setelah orang-orang tau gue stand-up... Akhirnya? Akhirnya yaudah. Lu blagu? Lu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Gue bisa stand-up apa-apa. Lu sombong lah. Jauh bisa gagal lu stand-up. Gitu. Lu bisa punya temen terusnya. Tapi temen-temen lu kerja? Temen-temen gue kerja... Lu? Enggak. Gak pede lagi? Iya. Bisa... Aduh... Kedak kerja, iya bener ya? Gue mah... Gue, gituan, gue apaan tuh? Orang-orang pada nyuruh gue kerja juga, temen-temen gue. Krih, lu masih stand-up terus. Krih, masih bertahan stand-up. Iya, pokoknya selagi gue... Rambut gue masih gondrong, gue bakal struggle di stand-up gue. Kalau misalnya... Gue tuh dulu gondrong tuh karena... Gituan... Bocah, rewel. Gituan, apa tuh? Dulu gue... Pertama gue gondrong karena emang gue orangnya males kerja gitu. Pikiran gue, gue pengen kerja, cuma gue males kerja. Kalau misalnya gue cukur rambut... Males kerja kantoran. Iya. Kalau gue cukur rambut, pasti gue bakal ngelamar kerja nih. Ujiannya bakal gede biar gue nahan, biar gue gak kerja kayak gitu-gitu. Akhirnya gue kenal stand-up kan. Kira, alhamdulillah ya. Gak kerja juga, gitu. Ngeliatin Kiki kerja, foto sama Chan Kelvin bang. Foto sama Chan Kelvin. Gantem banget anjir. Sama Reja. Reja Radian. Radian. Gue foto sama siapa? Sama Randy, temen gue. Siapa ya? Gak tau, gak kenal kan? Gue seneng gue sama Kiki. Pusing kalau gue anjing. Gue pernah juga, tapi gue respect lah sama Kiki Obi gitu. Gue soalnya pernah dikasih kerjaan sama dia. Iya, iya. Eh, waktu itu stand-up gue dikasih. Di mana? Di Tuan. Di daerah Pasar Minggu gue. Iya, dia juga gak lupa lah sama temen lah. Iya, gak lupa deh. Cuma ya dirinya duluan yang diingat. Nah, kalau dia lagi bentrok, baru ini Saga pasti bisa. Iya lah, kalau dia lagi gak ada kerjaan, lo ngapain bang? Ambil lah. Iya, lo yang punya perut pikir doang. Gue juga punya perut lah. Yang gue dapetin dari stand-up juga tuh. Apa? Merasa, ituan aja. Apa sih namanya? Satu tadi gue punya temen. Terusnya, ada yang dibanggain di diri gue gitu. Terus gue lebih percaya diri depan orang. Karena kayak tadi gue pas syuting aja, gue gak berani gabung-gabung sama mereka karena gak percaya diri gitu. Lo orangnya gitu ya? Nah, itu di tempat syuting yang merasa, ah, tanya lebih atas dari gue. Mereka-mereka tuh lebih jauh di atas gue gitu. Nah, kemarin-maren kenapa gue di lingkungan gak bisa bergaul. Karena gue merasa mereka-mereka masih di atas gue tuh. Semenjak gue bisa stand-up, gue merasa yaudah gue, lo bisa ini, gue bisa ini. Merasa sama nanti. Baru akhirnya lo bisa bergaul gitu. Nah, dari situ gue mulai bisa bergaul-bisa bergaul. Akhirnya gue ngerasain dulu temen gue dikit dan sekarang temen gue banyak banget gitu. Sampai kadang-kadang gue bingung temen gue yang disini ngajak nongkrong, disini ngajak nongkrong. Gue ngeduluin yang mana gitu. Kalo Kiki kan disini ngajak kerja, disitu ngajak kerja kan. Bedanya gitu. Kalo gue nongkrong. Boca nongkrong banget lo ya sekarang ya? Iya. Sibuk kayak jadwal nongkrong lo. Sibuk. Makasih lo udah dateng kemari. Iya. Iya. Gue ngegagalin jadwal gue nongkrong di tuan dong. Di AA Dolang. Wargup AA Dolang ada temen gue ngajak nongkrong situ. Demi Bang Yuda, gue dateng kesini. Sibuk gue. Kalo sampe hari ini gak ada stand up. Oh kalo sampe hari ini gak ada stand up. Gue jadi orang apa ya. Wah mungkin gue. Gue orang yang gak berani ngomong. Apapun masalah gue. Tolol 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 aja dia bang. Apapun yang gue rasain tuh gue gak mau ngomong sama orang gitu. Dan di stand up sebab gue berusaha. Oh lu pendem sendiri aja. Gue berusaha untuk kayak. Wah gue ngerasain ini nih. Gue harus ceritain. Bahkan gue untuk bikin materi stand up kan kita harus jujur bangetnya dulu kan. Gue ceritain nih. Gue cerita sejujur-jujurnya gue gimana. Akhirnya kayak lega aja gitu. Kesedihan gue bisa jadi kebahagiaan untuk orang lain. Mantap anjay. Dulu ya berkat stand up juga nih ya. Berkat stand up. Wah dulu tuh gue sebelum stand up kerjaan gue main judi kalo malem bang. Allah akbar. Sama bokap gue. Allah akbar. Dari dua lagi punchline-nya. Bokap tiri gue. Allah akbar tiga punchline-nya gue lupa. Lu anak yatim. Iya. Main judi sama bokap lu. Bokap tiri lagi. Iya. Aduh. Setiap malem tuh. Cuman pas udah gue kenal stand up mah. Ituan. Pas gue udah kenal stand up. Gue setiap malem udah gue open mic aja. Cuman kalo abis ngejob dapet duit baru judi lagi. Buatnya. Lu gak ikutan judi karena emang gak ada duit anjing gitu mah. Iya. Bukan karena open mic. Brengsek. Bentar. Eh cuman emak gue gak tau tuh kalo bokap tiri gue suka main judi. Aduh. 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 Soalnya biasanya gue kalo promo main di Youtubenya siapa gitu. Kalo gue promo emak gue pasti nonton. Oh gitu? Iya. Oh gitu? Iya. Ya anjing udah ketahuan deh ini mah. Mama anakmu ngomong entot. Bisa kadang-kadang tuh kalo misalkan gue main judi sama bokap tiri gue ya. Biasa tuh kan mainnya sampe subuh. Kalo misalkan masih jam 1 udah menang gak boleh balik. Aduh. Nah kadang-kadang tuh gue disuruh Cri. Lu jangan main dulu. Ntar kalo misalkan gue udah kasih tanda. Bilang. Pak disuruh balik sama mama. Itu tandanya itu kalo dia udah menang. Misalkan kalo misalkan dia. Dia udah P gitu. Baru gue telpon. Pak disuruh balik sama mama. Kan boleh balik kan udah menang. Gitu. Soalnya misalkan kalo udah menang. Terus ya? Iya terus. Nanti kalah lagi. Nanti kalah lagi. Nanti kalah lagi. Alhamdulillah ilmu itu udah diturunin ke gue sebelum dia meninggal. Cuman gue seneng lagi tuh gue dikenalin Stena. Akhirnya gue bisa gak judi-judi terus gitu. Gue bisa dikasih tobat sebelum meninggal ya. Gak tau bokap gue udah tobat apa belum tuh. Udah meninggal gitu. Udah sih kayaknya. Soalnya dia sholat mulu pas itu. Mantep. Kayaknya dia terakhir nih dari gue. Gue selalu ngasih challenge ke komik-komik yang dateng kemari. Ngasih challenge? Lo masih inget gak beat pertama banget yang lo tulis? Anjay. Yang lo tulis sendiri ya? Yang gue tulis sendiri. Gue pernah. Beat pertama gue kayak gini. Kenalin nama gue Pikri. Dan gue ini anak pesantren. Ini buat yang belum tau nih kalo di pesantren nih. Yang namanya sempak sering ilang gitu. Maka waktu itu pernah gue sempak. Gue ilang kan. Gue akhirnya ke pasar tuh. Ke pasar Cibinang waktu itu jam 2. Pas gue beli sempak gambarnya preman. Gue beli sempak lagi gambarnya preman. Pak cipak-pak preman-preman. Waduh, waduh. Wajar kan kalau gak lucu kan? Waduh, waduh. Materi pertama ya? Iya. Materi pertama tuh yang lu tulis. Materi pertama itu. Bagus, bagus. Allah, waduh. Bagus, bagus, bagus. Yaudah, kalo gitu dah. Thank you buat Pikri. Thank you Bang Yudha udah ngasih kesibukan gue ya. Iya, udah meluangkan waktu dari jadwal lo yang sibuk banget kan. Nongkrong lo dimane-mane. Gue pengen ngelanjutin, nontonin snapgram Kiki lagi ngejawab. Misalnya kayaknya udah pasti banyak nih. Halo guys, jangan lupa ya nonton 2 Dunia Salma di SCTV. Halo guys. Dengki, dengki. Iya, lu. Yaudah, thank you. Oke Bang Yudha, mantap. Sip. Semoga Bang Yudha bisa ngalahin Atta Alilintar. Sukses, ya Allah. Jauh banget anjing, gue aja baru seribu. Udah 11 juta. Yaudah, dadah. Dadah. Dadah.